Sportlovers yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIBA di Indonesia Arena bisa memanfaatkan fasilitas shuttle bus yang disediakan Panitia. Bus ini bisa ditemui di beberapa titik di wilayah Gelora, Bung Karno. Berada di bus listrik yang disediakan oleh Panitia atau LOC Piala Dunia Basket FIBA 2023. Bus ini setiap harinya beroperasi pada pukul 3 sore hingga 11 malam untuk mengantarkan para penumpang yang ingin ke Indonesia Arena dan juga bagi kami, media, para peliput Piala Dunia Basket FIBA 2023. Mari ikuti perjalanan saya dengan Juru Kamerah Arief Rahman. Inilah suasana gerbang pintu 10 Gelora, Bung Karno, Jakarta. Sebanyak 6 bus listrik disediakan oleh Panitia Piala Dunia Basket FIBA 2023. Selama pelaksanaan turnamen bergensi ini, penonton dilarang membawa kendaraan pribadi. Hanya kendaraan yang berstiker khusus FIBA yang dapat masuk kawasan Gelora, Bung Karno. Sebagai gantinya, Panitia menyediakan bus listrik untuk mengantarkan penonton ke Indonesia Arena. Bus ini dapat digunakan gratis bagi penonton yang telah memiliki tiket. Ada 6 titik penjemputan dengan rute, mulai dari pintu 10 GBK, pintu 11, Mall Senayan City, halte Gelora, Bung Karno 2, dan kembali ke jalan Gerbang Pemuda, yaitu ke pintu 10 GBK, Jakarta. Para penonton yang menggunakan bus listrik mengaku sangat terbantu dengan adanya transportasi ramah lingkungan yang disediakan oleh Panitia. Menurut saya sih karena sering juga ya di daerah GBK, itu efektif banget, perlu banget. Apalagi saya juga pengguna MRT. Kita kalau turun di Senayan, langsung naik bus itu efektif banget. Pastinya ya kan, karena kan GBK arenanya gak boleh masuk, gak boleh masuk, emang harus di luar, jadi pasti bantu. Jalan kakinya jauh banget gitu, tapi kalau emang itu bus listrik on time semua, sesuai dengan jadwal yang udah dibagiin ke masyarakat, itu kita apresiasi banget. Tak hanya bus listrik yang disediakan LOC Piala Dunia Basket FIBA 2023, Panitia juga menyediakan motor listrik lengkap dengan driver yang siap mengantar. Motor listrik ini khusus diperuntukkan untuk media peliput yang akan menuju beberapa pintu kompleks Glorabung Karno, Jakarta. Berbeda dengan bus listrik, motor listrik tidak dapat keluar dari kawasan GBK. Saat ini saya sudah berada di Venue Indonesia Arena, tempat berlangsungnya Piala Dunia Basket FIBA 2023. Saya menggunakan bus listrik turun di pintu 11 GBK Senayan, Jakarta hanya berjarak sekitar 200 meter, mudah dan dekat. Indonesia Arena ini akan menjadi venue gelaran Piala Dunia Basket FIBA 2023 hingga 3 September 2023. Rini Taniken, Arief Rahman, Kompas TV, Jakarta.